Pemerintah daerah Kabupaten Tapin Rabu kemarin kembali melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang RKPD Kabupaten Tapin tahun 2017. Kali ini Musrembang digelar di Desa Tambarangan, Kecamatan Tapin Selatan. Selain diikuti oleh Kecamatan Tapin Selatan, Musrembang juga sekaligus diikuti oleh Kecamatan Salam Babaris. Selain untuk mendengar keinginan masyarakat dalam pembangunan di desa, Musrembang juga bertujuan untuk mengevaluasi kinerja yang telah dilaksanakan oleh desa selama ini. Di setiap kesempatan Musrembang, Bupati Tapin Haji Muhammad Arifin Arpan selalu menekankan kepada para kepala desa untuk dapat mengarahkan dan memanfaatkan dana desa untuk keperluan dan kepentingan umum yang ada di desa. Hal ini sesuai dengan amanat dari Presiden RI Joko Widodo yang menetapkan anggaran lebih besar untuk kepentingan pembangunan di desa. Musrembang ini juga disamping kita laksanakan sesuai dengan program kerja yang kita sudah ada. Kita hendak tahu mengevaluasi pekerjaan yang kemarin itu karena ada yang tertunda. Nah oleh kali itu mungkin ada menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Kalau ada peluang, nanti kita majukan ke 2017-2018. Jadi kami minta tolong kepada Bupanya Desa kenapa kami sampaikan? Supaya tidak ada beberapa salah. Nah kita fokus dulu kepada dana desa. Dua kali rapat kami di Istana Negara dengan Bapak Presiden dia mengadukkan Bupati harus bisa mengarahkan dana yang diselamatkan. Jadi saat menutup desa ini sudah diberikan dana yang cukup untuk desa. Dana desa ini kalau petunjuk acuan itu adalah penggunaannya pada jauh beda lawan anak kabupaten. Jadi disitu pendidikannya ada, kesehatannya ada, keagamannya ada, infrastrukturnya ada, pertanian ada. Semuanya sama, ada jauh beda. Nah jadi kami minta kepada kepala desa tolong sesuai dengan laksanakan, sesuai dengan keadaan di desa. Dengan adanya Mos Rembang, kedepannya diharapkan dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas di daerah Kabupaten Tapin. Arief, Tapin TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!